Mengawal informasi kita pemirsa, SMA Negeri 2 Singkep Kabupaten Lingga menyelenggarakan panen karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema suara demokrasi, dengan topik suaramu menentukan langkahmu di halaman SMA Negeri 2 Singkep pada selasa 10 Oktober 2023. Ketua Panditia Plaksana sekaligus waka kurikulum SMA Negeri 2 Singkep El Susanti mengatakan kalau selain beberapa kegiatan atraksi dari ekstra kulikuler SMA Negeri 2 Singkep serta stun-stun pameran karya P5 ditampilkan saat itu diakhiri dengan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Singkep untuk periode 2023-2024. Dengan digelarnya kegiatan tersebut, El Susanti berharap para peserta didik mereka memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Sementara itu pembina OSIS SMA Negeri 2 Singkep, Robi Zuhendra mengatakan kalau jalannya pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Singkep saat itu digelar seperti pemilihan pada umumnya saat pemilu. Kelima kandidat yang mengikuti pencalonan ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Singkep sebelumnya telah melakukan kampanye dan debat untuk memperkenalkan misi visi dan program mereka jika nanti terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Singkep untuk periode 2023-2024. Ada pun kegiatan hari ini diawali dengan adanya panggung orasi dan disertai dengan stand-stand hasil proyek profil pelajar Pancasila yang telah dibikin oleh siswa dan diakhiri dengan pemilihan ketua dan wakil OSIS SMA Negeri 2 Singkep. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan siswa-siswi SMA Negeri 2 Singkep memiliki karakter berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila yang mana diantaranya yaitu beriman, berakhlak mulia, dan bermelar kritis, serta bisa bergotong royong, dan berkebindekaan global. Pada hari ini selasa tanggal 10 Oktober 2023 telah dilaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di SMA Negeri 2 Singkep dengan tema suara demokrasi. Nah salah satu proyeknya adalah memilih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Nah disini kami membuat TPS seperti pemilu sungguhan sehingga anak-anak bisa menyuarakan hak pilih mereka. Harapan kami dalam melaksanakan proyek penguatan pelajar profil Pancasila ini anak-anak bisa mengembangkan bakat mereka, berkreativitas, mengeluarkan pendapat mereka, dan juga menyuarakan hak pilih mereka melalui resta demokrasi di sekolah. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS di SMA Negeri 2 dilakukan live-nya pemilu di Indonesia yakni dengan menggunakan surat suara dan terdapat foto pasangan, kandidat beserta nomor urutnya. Kemudian bilik suara, kotak suara, dan tanda jari yang dicelupkan ke tinta berwarna biru bagi warna SMA Negeri 2 Singkep yang sudah memberikan hak suaranya. Iman TV Kepri dari Dabo Singkep, mengabarkan.